Intro Tiron Del Pino bicara kesiapannya melakoni debut bersama versi Bandung di laga resmi Liga 1. Versi Bandung akan menghadapi Madura United pada minggu 2 Juli. Gelandang asal Spanyol itu enggan mengubar janji dia bakal cukup siap 100% saat versi menghadapi Madura pada minggu mendatang. Dia memilih bersikap realistis. Alasannya karena Tiron baru sepekan bergabung dengan squad versi Bandung. Dia menjalani latihan perdana bersama versi pada pertengahan pekan lalu saat timnya menjalani TC di Yogyakarta. Tiron mengaku harus banyak berbicara dengan jajaran staf pelatih Persib untuk memastikan kesiapannya menjalani laga debut bersama versi Bandung. Tentu saja tapi kami harus berbicara dengan jajaran staf pelatih. Pekan ini mereka menanyakan kondisi saya karena saya datang belakangan untuk bergabung dengan tim. Tetapi Tiron memastikan kondisinya saat ini cukup oke dibandingkan saat awal dirinya bergabung dengan tim. Tiron mengakui masih terus mencoba memahami dan melebur dengan rekan satu timnya maupun taktik yang diberikan Luis Mia. Yang terpenting adalah saya merasa jauh lebih baik di pekan ini. Lebih memahami rekan satu tim dan taktik yang diberikan pelatih. Dan saya harap di hari minggu nanti saya sudah siap tuntasnya. Gelandang Anyar Persib Bandung Tiron Delpino mengakui masih membutuhkan waktu untuk mencapai titik kebugaran yang ideal. Tiron Delpino sudah sepekan berlatih bersama squad Persib sejak pertama kali bergabung dalam pengusatan latihan yang dilaksanakan di Yogyakarta. Meski kebugarannya belum mencapai 100%, tapi ex pemain Nakon Ratajima FC itu merasa kondisinya saat ini jauh lebih baik. Saya sudah berada di sini selama hampir satu pekan, jadi perlahan kondisi saya dirasakan lebih baik. Tapi saya merasa masih perlu waktu untuk mencapai kondisi fisik yang optimal 100%. Saat ini saya step by step merasa jauh lebih baik dan saya harap secepatnya dalam kondisi 100%. Tiron Delpino sebelumnya sempat dimainkan dalam pertandingan promosim Persib Bandung menghadapi PSS Leman. Dia dimainkan pada awal babak kedua dan keseluruhan terlihat masih belum optimal karena baru bergabung beberapa hari dengan tim tuntasnya. Isu tidak sedap sempat menghampiri Persib Bandung jelang menghadapi kompetisi Liga 1 musim ini. Sejumlah pemain Persib Bandung dikabarkan akan hengkang di jendela transfer kali ini. Beberapa pemain Persib tersebut mengarah ke pemain yang berlatih terpisah pada selasa 27 Juni 2023 lalu. Mereka yang menjalani sesi latihan terpisah adalah Ahmad Yufrianto, Nick Wippers, Abdul Ajis, Erianto, Ridwan Ansori, dan M.A. Zekri. Pelatih Persib Bandung Louis Mia menegaskan para pemain yang sempat berlatih terpisah sudah mengikuti latihan bersama dan bergabung dengan pemain lain pada Rabu 28 Juni. Bahkan Louis Mia mengklaim ke-6 pemain tersebut tidak memiliki masalah apapun dan tampak termotivasi dalam melahap semua program latihan. Hari ini mereka sudah berlatih. Kalian bisa lihat mereka hari ini latihan. Mereka ada di lapangan. Di sisi lain, Louis Mia menambahkan sesi latihan hari ini di Stadion Sidolik berjalan sesuai rencana. Terlebih lagi, konsep pemain timnya sudah berjalan secara baik terutama mengenai transisi menyerang dan bertahan. Kami juga melanjutkan rencana untuk membenahi tim supaya lebih baik lagi dan siap bertanding di hari minggu nanti tuntasnya.